Jadi kalau boleh disimpulkan Memang ini bukan satu kebetulan Di bulan Desember selama 10 tahun terakhir Atau 1 dekade terakhir itu selalu positif Kenyarjainnya ESG Karena memang ada fenomena seperti itu Yang tadi disebutkan bahwa nomor 1 Pendarikan manajer atau pengelola dana Itu sedikit memodifikasi strategi Untuk melakukan penelian saham Yang memiliki potensi lebih baik Dan kedua Memang dari sisi emitennya juga Ini earnings ya Atau laba perusahaan itu Cenderung bisa terpicu Atau berpotensi terpicu Dengan adanya aktivitas ekonomi Yang tadi disebutkan Dengan akhir tahun kita belanja Kita liburan Otomatis kan juga Itu memberikan dampak yang positif Kepada emiten-emiten yang bergerak Di bidang yang bersangkutan Nah jadi Sobat Cuan Bimani Ini bukanlah sesuatu yang kebetulan Tapi memang sesuatu yang Yang secara Tahunan itu terjadi di bulan Desember Makanya buat Sobat Cuan Bimani Ini Dengan sekarang Posisi ESG yang berada di sekitar 6.800 ya Tidak usah Jangan lagi Agu-ragu Untuk mulai Berinvestasi Nah mungkin Pertanyaan berikutnya Ketika Sobat Cuan Bimani Mau mulai berinvestasi Nah ini kan Dari Souders Tentu mengolah Begitu banyak Mengolah Begitu banyak Peksa dana Nah sebenarnya Kalau dari Souders Melihat Peksa dana seperti apa Yang cocok Untuk Sobat Cuan Bimani Investasikan Di saat seperti ini Oke Oke Good question Jadi Memang Kembali lagi Tidak ada jawaban Yang akan cocok Untuk semua orang Karena Risk profile berbeda-beda Kebutuhan investasi Dan investasi goal Berbeda-beda Seperti apa Cuman mungkin Saya akan masuk Pendekatan dari Equity Dan juga obligasi Karena dua aset kasus itu Yang memang kita kelola Dan jadikan Bentuk produk Peksa dana Nah pertama Untuk equity Kita Secara kita Akan menyambut Tahun 2023 Kita pun juga Lebih optimis Kita positif Terhadap pertumbuhan Ekonomi Indonesia Yang tadi kita sebutkan Domestik Harga komunitas Masih tinggi Kita ada produk Hilirisasi Yang punya nilai tambah Untuk disana gitu ya Sehingga Untuk beberapa Produk equity kita Yang memang fokusnya Ke nama-nama B-CAP dan Blue Chip Seperti storage Dana prestasi Plus Atau storage Dana prestasi Itu masih bisa menjadi Pilihan Untuk yang disana Nah Kalau misalnya ada Sobat Cuan Bimani Yang Farah Seng juga Bisa lebih panjang Suka dengan cerita Renewable Energy Yang tadi kita bahas Percaya gitu kan Indonesia Kedepan bisa jadi Powerhouse Untuk Renewable Energy Itu kita ada pilihan Di 90 plus Dan istimewa Karena ini Berfokus juga Ke sektor-sektor Yang diuntungkan Kalau kita akan menjadi Powerhouse Untuk kendaraan Dan juga Renewable Energy Jadi dua itu yang bisa Dilihat Nah Tapi jangan dilupakan juga Obligasi Produk obligasi Pun akan lebih membaik Tahun depan gitu kan Tahun ini Sobat Cuan Bimani Yang berinvestasi di obligasi Mungkin sudah merasakan Terkoreksi gitu kan Kenapa terkoreksi? Karena Tinggal suku bunga Naik gitu kan Lawannya obligasi Adalah Inflasi dan tinggal suku bunga Naik gitu Tahun depan masih akan naik Betul Tapi kenaikan sudah tidak Sebanyak dengan tahun ini Jadi kalau kita lihat Tahun depan sudah naik Tidak terlalu banyak Dan tahun-tahun berikutnya Condong akan turun Nah ini akan jadi Kondisi yang baik Sehingga obligasi Akan bisa mencatatkan Apresiasi lagi Jadi mereka punya Kenaikan nilainya Nah Untuk itu pun Bisa menjadi pilihan juga Untuk Sobat Cuan Bimani Yang memang kalau Risk profilnya Dan cocok Suka ke obligasi Hmm Oke Oh jadi tadi Sudah dikasihin Cukup banyak tuh Ya Oleh Srodes Bahwa Untuk yang Short term apa Untuk yang long term apa Dan masing-masing Karakter dari Tarin dulu ya Itu kalau Solus dana prestasi plus Sama solus dana prestasi Itu lebih yang ke D-caps ya Yang tadi disebutkan Tapi kalau Untuk yang Sobat Cuan Bimani punya Orientasi investasi Lebih panjang Dan percaya Sama cerita tadi Yang telah disebutkan Misalnya Renewable energy Atau new economy Gitu ya Itu juga bisa Mempertimbangkan Untuk masuk ke Istimewa Ataupun Nanti plus Gitu Nah Akhir-akhir Menurut Srodes Tahun depan itu Akan menjadi tahun Yang Better buat Buat saham Atau buat Obligasi Ini Oke Oke Sorry Aku kayaknya Keputus sedikit Tapi Moga-moga I understand The questions Nah Aku bilang sih Dan kebutuhan investasi Kapan aku Hasilnya Masih cukup panjang Gitu kan Mungkin masih bisa 20 dan 25 tahun lagi Nah Kalau memang kebutuhan investasi Kita cukup panjang itu Dalam portfolioku sendiri Aku lebih beratin Ke equity Ini aku Ngambil contoh Pengalaman pribadiku Gitu ya Jadi karena Investment horizon Aku panjang Aku bisa taruh 60-70% Yang aku belikan Untuk reksadana equity Nah Sisanya 30% Aku pun juga Taruh Untuk di reksadana Obligasi Nah Kenapa Penting juga Karena tadi Kita bahas Kondisi cukup bagus Kedepannya Kita expect Suku bunga Sudah akan Lebih melandai Dan juga Dengan kita Obligasi itu kan Kita investasi Obligasi Kita dapat kupon Ada stable income Yang ada untuk disana Gitu kan Kita dah muka juga Dengan potensi Stable income Untuk aku Di usian sekarang Gitu kan Mungkin nanti Kalau aku Udah forward Maju 20-25 tahun Kedepan Udah mendekati Usia pensiun Aku akan balik Gitu kan Karena aku Udah lebih tua Udah mau pensiun Semoga-moga juga Pundi-pundinya Udah terbentuk Lebih besar Aku lebih keren Stable Gedein porsi Yang obligasinya Equisinya Lebih dikecilin Gitu Biasa sih secara teori Seperti itu Gitu kan Tapi balik lagi Pasti kekuatan finansial Investment goal Kebutuhannya Dari Sobat Cuan Bimani Pasti kan berbeda Gitu kan Cuman ya ini Mungkin aku kasih Gambaran Aku kasih contoh Mungkin bisa kasih Ilustrasi Ataupun mungkin Ide-ide lah Seperti apa Oh Oh i see Tuh Sobat Cuan Bimani Jadi dapet hints lagi Gitu ya Artinya Investasi itu Juga harus disesuaikan Dengan Kepi resiko Dengan fase hidup Masing-masing Gitu ya Semakin Semakin kita mungkin Lebih Usia lebih Apa ya Lebih Semakin muda Kita masih boleh nih Untuk Mengalokasikan Investasi kita di Seperti salah saham Yang punya resiko Lebih tinggi Tapi semakin Tapi semakin Usia kita Semakin lanjut Lebih baik Semakin Konservatif Dan Karena Nilai pokoknya Sendiri juga Sudah besar Artinya Kita bisa dapet Passive income Tadi ya Dari obligasi Tadi Karena dari obligasi Itu kan Memberikan Kupon Secara regular Ya Baik itu Bulanan Maupun itu Bisa ada yang 6 bulanan Gitu ya Nah Jadi Kalau buat Solders nih Nah Tadi kan Andrew sempat Sebutkan Beberapa Contoh produk Itu ya Yang Direkomendasikan Dari Solders Ya sebenarnya Bukan direkomendasikan Tapi Sampat dijelaskan Mengenai karakteristik Dari 4 produk Tadi gitu ya Nah bagaimana Dengan Kalau Sobat Cumbi Bani Yang mau Misalnya Investasi Di efek sedana Pertantap Atau obligasi Apakah Solders Sudah Punya Unggulan Ada Jadi untuk Obligasi pun Kita ada 4 Jadi untuk Yang 4 ini Kita ada Obligasi yang Durasi panjang Menengah Pendek Termasuk juga Satu lagi Yang Indon Jadi Obligasi Pemerintah Tapi dalam bentuk 200 dolar Untuk disana Jadi Masing-masing ini pun Juga Beda dari Prohalnya Cuman Kalau dengan Kondisi yang Seperti sekarang ini Dimana kita Percaya Inflasi tahun depan Akan lebih melandai Sehingga Suku bunganya Akan menurun Cara kita Maximize return Adalah Ambil Obligasi yang Durasinya Lebih panjang Jadi Secara prinsip Secara teori Kalau suku bunga Mau turun Ambilan durasi Panjang Tapi kalau suku bunga Mau naik Ambilan durasi Yang pendek Nah kita Cocokkan dengan Kondisi sekarang Jadi kita bahas Tahun depan Kita percaya Suku bunga Akan turun Inflasi melandai Jadi kita Sarankan Ambil Obligasi Yang Durasinya Panjang Untuk kita Disini Ada satu Produk Yang namanya Mantaplus Dua Dan mungkin Satu lagi Juga Kalau teman-teman Cuan Bimani Ada aset Dalam bentuk US Dollar Itu bisa juga Kita akan Saya sebutkan Obligasi Yang Underline Indon Untuk disana Ini pun juga Durasi Menengah Nah untuk ini Kalau kita bandingkan juga Antara FR sama Indon Harganya kan Sudah lebih Terdiskon Si Indon dibandingkan dengan FR Karena Indon Korelasinya Lebih tinggi Ke US Treasury Tapi Baik lagi Kita percaya Dan kalau kita lihat US Treasury juga Kemarin Teman-teman Dilihat Mentok di 4,2 Terus turun Sampai sekarang Di bawah 3,5 Karena Pelaku pasar Investor Sudah mengantisipasi Gitu kan Kalau teman-teman Dilihat juga Pernyataan Mr. Powell Nanti Dibilang di Desember ini Kenaikannya Sudah lebih melandai Kemarin kan Dulu 4x75 basis point Sekarang ini Sudah melandai ke 50 Nah Belon di Naikin 50 aja Investor sudah Take position duluan Gitu kan Makanya memang Kalau kita lihat di market ini Sekarang ini pun Juga masih volatile Pergerakannya masih Yang cepat Gitu kan Market itu Biasa bergerak Ahead of regulator Ahead of policy Gitu kan Selama sudah Membaca data Sudah membaca Kisi-kisi Kira-kira arah Ekonomi seperti apa Itu sudah akan Take position duluan Terus sana Jadi memang Again mungkin Saya bisa kasih Satu amat kisi-kisi Di tengah market Yang volatile Seperti ini Mungkin Karena investasi itu Lebih dibagi Managementnya Gitu kan Lebih kecicil Jangan coba All in Gitu kan Karena kalau Mungkin kalau teman-teman Yang sudah ada pengalaman Boleh lah Coba gitu kan Tapi kalau belum ada pengalaman Lebih berhati-hati Gitu kan Karena kalau teman-teman All in Dan salah posisi Nah baliknya Lebih susah Dan lebih lama Gitu kan Itu yang mungkin Perlu dipertimbangkan Di market yang lagi volatile Benar Nah jadi Itu secara langsung Lebih baik menerapkan Prinsip Dollar cost averaging Gitu ya Daripada kita masuk Di satu harga Yang resikonya Juga tinggi Kalau Kalau kita belinya Itu di gil Atau Beli di harga Rata-rata Itu resikonya Juga lebih tersebar Gitu ya Iya Nah ini juga Saya kasih contoh Simple Pas zaman Covid Saya pun juga Dengan sabah Gitu kan 2020 Dia masuk All in Gitu kan Indeks 6200 Nah gitu kan Indeks turun Sampai 4000 Pusing Stress Gitu kan Nah betul Indeksnya balik Tapi it takes Dua tahun Baru dia kembali Ke modalnya Gitu kan Sedangkan aku juga Ada nasabah Yang nabung Jadi nabung Itu nabung saham Atau nabung reksadana Gitu kan Udah bukan nabung Lagi di bank Jadi Indeks mona Kata turun Dia gunanya Setiap kali habis Gajian Akhir bulan Gitu kan Dia cicil Beli Gitu kan Nah Selama periode Dua tahun Covid itu Dia dapet return 12% Nah jadi kan Teman-teman bisa Bandingkan Waktunya sama Kondisinya sama Jaman-jaman Covid Tapi yang all in itu Returnnya zero Selama dua tahun Gitu kan Sedangkan yang cicil Setiap kali habis Gajian Disiplin Dia menyisikan Sebagian Untuk beli reksadana Dia dapet return 12% Disana Oke Itu tipsnya Sangat berharga Dalam berinvestasi Kita gak boleh terlalu Napsu juga Kita tetap Harus disiplin Kita memang Investasi itu Bukannya Bukannya berjudi Tapi kita Ini adalah Investasi Atas Atas Ambilahing Yang Bener Dan ketika itu Kita gak bisa Expect Instant result Karena ini Bukan Berinvestasi Namanya Sobat Cuan Dimani Itulah pentingnya Kedisiplinan Dalam Berinvestasi Dan bukan Itu aja Disesuikan juga Dengan Dengan kebutuhan Dana Dan juga Dengan Masa hidup Ada lagi Yang mau Disampaikan Sementara Itu sih Oke Terima kasih Andrew Buat Partisipasi Di Agile Bimani Di hari ini Nah mungkin Sebelum kita akhiri Kita cek dulu Yang apakah Ada pertanyaan Dari Sobat Cuan Dimani Gitu Oke Oke Kayaknya Belum ada Pertanyaan yang masuk Mungkin Sembari saya Menyipulkan Dari diskusi Hari ini Kita hari ini Apa aja sih Yang bisa ditangkap Nomor satu Itu sebenarnya Kolotilitas Yang terjadi Di ISK Itu lebih Karena faktor Jangka pendek Aja Ya tadi Gitu ya Karena Beberapa Company Beberapa Emiten Yang bergerak Di bidang Teknologi Itu melakukan Efisiensi Ya Nomor dua Ini sebenarnya Wajar Karena Tahun ini Indonesia itu Telah menjadi Salah satu The best Permanent market Jadi Bukan hanya Di Asia Tapi juga Di global Makanya Wajar Jika investor Asing itu Melakukan Yang namanya Profit taking Dan mungkin Pindah Ke pasar Yang lebih Yang udah jauh Lebih Diskon Yang gede Seperti misalnya Di China Yang dua tahun Tidak tahun Terakhir ini Terus-terusan Minus Tapi Kedepannya Kita tetap Optimis Sama fundamental Yang dimiliki oleh Indonesia Karena Bukan hanya Ke tahun depan Tapi ke beberapa Dekade Seperti tadi Yang disebutkan Oleh Srodes Yaitu Rencana Heurisasi Cadangan Cadangan Komunitas Indonesia Itu juga Cukup besar Dan Potensi Yang terdapat Di global Energi Dan Dan Paling penting Itu adalah Potensi Yang terjadi Kepemerintahan Ekonomi Di Indonesia Bukan hanya Di Pulau Jawa Tapi juga Di kota-kota Di Indonesia Timur Lainnya Nah Terakhir Itu Window dressing Itu adalah Satu fenomena Yang nyata Jadi ini Bukan Bukan fake Tapi emang benar Karena Memang itu Bukan satu Kebetulan Karena Kalau betul Tidak mungkin Terjadi Selama Lebih dari 10 tahun Secara Berturut-turut Dan ini Di akhir Tahun ini Yang Sekarang ini Pas lagi turun Dan window dressing Itu bisa dimanfaatkan Oleh sobat Cuman Untuk Memanfaatkan Momentum ini Ya Dan 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 Again Investasi itu Harus disesuaikan Dengan tujuan Dengan profil Risiko Itu ya Dan Harus yang tadi Melakukan Dipensifikasi Juga Dan Instead of Kita Melakukan Betting Yang terlalu Gede Atau Masuk Yang terlalu Besar Di satu Harga Lebih Baik kita Mengarapkan Kerisiplinan Dan Berinvestasi Sedikit Demi sedikit Tapi Lama-lama Menjadi Bukit Ada lagi Muta Bukan Paling ini Aku jadi ingat Aku suka Banyak ditanya Potensi Resesi Tahun depan Memang Perlu Kita Bagi nih Sobat Cuan Bimani Akan ada Negara-negara Yang mengalami Resesi Kita melihat Terutama Untuk Negara-negara Di Barat Amerika Dan juga Eropa Kenapa Sinti Karena Inflasi Mereka Tinggi Dan juga Karena Mereka Terlibat Dengan Geopolitical Tension Jadi Memang Anggarannya Dananya Habis Untuk Kondisi Seperti itu Tapi Kalau Sobat Cuan Bimani Perhatikan Secara jelas Ekonomi Negara-negara Asia Tahun depan Secara satu Indonesia Itu masih Bisa tumbuh 5% Kalau masih Tumbuh Itu artinya Bukan Resesi Karena Kita tahu Definisi Resesi Adalah Pertumbuhan Ekonomi Melambat Dua kuartal Berturut-turut Jadi Kalau kita lihat Resesi Akan Kejadian Tahun Depan Tapi Lebih Ke negara-negara Bagian Barat Untuk Yang Timur Yang Memang Karena Tidak Terlibat Dalam Konflik Ini Secara Langsung Ataupun Secara Banyak Itu Relatif Ke kiri Ke barat Ke timur Jadi Dengan Kondisi Ini Kita Tetap Mendapatkan The best Benefit Of both Sides Dan Baik lagi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang 5% Tahun depan Itu pun Bagus Sudah Kembali Kita Ke jaman-jaman Sebelum Pre-COVID Tidak Tidak Tidak